Persela Lamongan bertandang ke Stadion M Sarengat, Batang, Jawa Tengah untuk beruji coba. Menghadapi tim Divisi 1 Persibat Batang, babak pertama berjalan dengan tempo lambat. Beberapa tandangan spekulasi dari striker kedua tim gagal menjebol gawang lawannya. Latih Persela Iwon Setiawan menurunkan dua orang pemain asingnya, Pedro Javier dan Balsa Bozovic di babak kedua. Meski berhasil merubah irama permainan, skor kacamata tetap bertahan. Sulitnya mencari lawan tanding tim ISL membuat Iwon harus kuas menghadapi tim Kasta 2. Tujuannya tak lain untuk menguji para pemain lapis kedua dan pemain asing. Rencananya Persela Lamongan masih akan menggelar sejumlah pertandingan uji coba lagi sebelum berlaga di Indonesia Super League yang akan dimulai 4 April mendatang. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.